Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetapi semua dapat kami atasi. Bahkan perampok tersebut kembali bergabung kepada teman seperjuangan dari Bicang Lamban. Belum selesai tugas kami membantu kepala suku Pucang Karangkepodang. Kepulangan kepala suku ingin menggantikan pamannya menjadi kepala suku yang baru. Ia sudah bersekongkol dengan lawan kepala suku Karangkepodang. Pengawalnya bernama Nako yang memiliki badan besar dan bobot lebih dari 100 kg. Untung dapat dikalahkan oleh Boy. Sehingga bantuan kami untuk mengalahkan Raja Rangkokok berjalan sesuai dengan rencana. Bumi hangus. Sehingga pasukan Rangkokok mundur tanpa kemenangan. Boy silahkan kalau ingin menambahkan. Boy gadot. Aku rasa cukup pambali. Aku hanya ingin menambahkan yang kalian tidak ketahui. Ketika aku masuk lorong waktu di zaman kahuripan. Aku harus bertanding tinju dengan Sukro. Seorang jawara pasar hewan. Yang sering memalak tiap orang menjual hewan. Yang mendapat keuntungan ataupun kerugian. Harus membayar uang jago. Kepada Sukro. Bertinju layaknya pertandingan tinju. Yang menjadi wasit si lutung. Yang menghitung lamanya petinju yang roboh orang kampung. Setelah kalah TKO. Sukro pulang kampung dengan muka lebam. Dan tersyok-syok. Kemudian dikejar si lutung. Disentuh pinggangnya. Tentu saja Sukro menoleh ke belakang. Melihat lutung menyeringai dengan menunjukkan taringnya. Sukro yang awalnya mengatakan lutung jelek. Sukro lari terbirit-birit. Semua yang mendengarkan cerita Boy tertawa terbahak-bahak. Boy gadot. Oke Jack. Aku rasa cukup tambahan ceritaku. Jack Danu. Terima kasih Boy. Ceritamu lujum buat kami semua terhibur. Yusdiana mungkin dapat menambahkan cerita yang menarik. Yusdiana. Yusdiana. Yusdiana ditenggelamkan sambil tertawa tambah. Seperti barang mainan. Aku bersama Diana. Mampu melumpuhkan dengan memantulkan cahaya sinar lasir. Ke arah senjata tersebut. Namun sangat berisiko. Kalau salah tubuhku berdua bisa terbakar. Boy gadot. Ceritamu menarik Yus. Dengan apa kamu memantulkan cahaya sinar lasir tersebut. Padahal di jaman itu belum ada kaca seperti saat ini. Yusdiana. Yusdiana surangi Yusdiana. Hihihi. Siapa bilang tidak ada kaca. Lihat ini kemana aku pergi selalu membahak kacirnya sekuran 7 inci. Yang aku beri cover casing smartphone. Bergantian dengan Yus agar kami ditembak oleh Raja Rengkokok dengan sinar lasir. Dan tiap ditembak kami berluncatan meringankan tubuh sambil mengamatin di mana titik api sinar lasir. Maka ketika Yus ditembak dengan sinar lasir. Aku melompat di depan Yus sambil mengarahkan kacirnya yang sudah aku ikat pada papan untuk memantulkan kembali sinar lasir pada senjata tersebut. Maka meledaklah sinjata lasir tersebut. Petualangan sangat bersiko. Oi gadot. Ceritamu sangat menegangkan Yus juga Diana. Jadi kacar rias yang sekarang engkau bawa ini. Diana sunaringsasi. Bukan. Kacar rias pecah sedikit. Kacar rias yang semula diminta oleh Dias Dadua Bodhita. Ketika kita semua berlayar naik ke kuda itu. Kemudian aku berikan sebagai kenangan. Kalian masih ingatkan ketika mereka meninggalkan pulau Atalantikana. Sebagai tanda perisian mereka memancarkan sinar matahari kepada kita. Dengan kaca itu. Boi gadot. Ya, 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 ya. Aku masih ingat sinar yang disorotkan ke kita semua saat itu. Ceritamu semakin menarik Diana. Kapan-kapan aku ingin datang ke rumah agar kamu bercerita kepadaku. Mendengar pernyataan Boi, tentu saja Jack Danu segera motong pembicaraan sambil tersenyum. Tentu tidak bisa dilakukan hal tersebut karena setiap selesai melakukan petualangan, memori mereka dihapus oleh pemilik Dakon. Agar kehidupan yang tidak masuk akal sehat dapat meminggukan mereka dan malahan akan jadi bahan tertawaan orang yang menarkan. Jack Danu Aku bersama Dias Dadoa Boitia juga dadang oleh lima perampok. Namun kami mengatasinya. Sesampai di Lembu Ampal, ternyata kemonaan kepala suku Lembu Ampal bernama Largo meminta dijadikan kepala suku Lembu Ampal agar dapat bersekutu dengan Raja Rangkoko yang sudah menjanjikan wilayah Lembu Ampal maju seperti wilayah Rangkoko. Bahkan tiga pengawal Largo diperintahkan membunuh kepala suku Lembu Ampal. Namun kami mampu mengatasinya. Boy Gadot Jack Tadi kalian dadang oleh lima perampok mampu mengatasi dan tiga pengawal Largo pasial orang kuat dan berbadan kekar kalian mampu mengatasi. Rasanya aku penasaran dengan kemampuan Abodhita. Bukan karena Abodhita tidak mampu melawan. Tetapi yang aku ragukan. Tentu saja pikiran Abodhita yang berjabang. Ayah yang terhukum menjadi manusia berkepala sapi. Sementara ibunya meninggal. Abodhita tidak mampu melindungi. Tentu saja hatinya galau. Cintanya yang tulus terhadap Yus tidak terbalas. Bagaimana Abodhita mampu menghadapi lawan? Beri kami penjelasan Jack. Mendapat pertanyaan dari sahabatnya. Yang demikian agak repot menjawabnya. Bila dijawab yang sebenarnya. Dengan mudah mengalahkan lawan pasti mereka mengira pamer. Mau berbohong terhadap mereka. Pasti mereka kurang percaya. Akan menimbulkan rasa kurang percaya. Di antara teman. Maka Jack danu. Maaf boy. Pertanyaanmu benar. Bahwa Abodhita dalam keadaan galau. Pasti kalah kalau berperang atau bertempur. Pikirannya sedang kacau. Sebenarnya baik lima perampok dan tiga pengawal largu. Aku sendiri yang mengatasi. Bagi Yoseko dan Diana Sunaring Sasi. Tung tidak heran akan kemampuan Jack danu. Tetapi bagi Hambali. Yang belum lama dikenalnya. Dan juga Boy Gadot. Tentu belum tahu siapa Jack danu. Maka segera Diana Sunaring Sasi menengai. Maaf Jack. Memang sulit kamu menjawabnya. Aku tahu perasaanmu yang tidak suka pamer. Namun disini tidak ada salahnya kalau kamu jelaskan. Seperti apa kekuatanmu dalam mengalahkan lawan. Tentu ada baiknya. Nah silahkan Jack agar Hambali dan Boy tidak ragu dengan kita semua. Jack Danu. Aku rasa Yoseko dan Diana benar. Karena mereka mampu menahan bentakan suaraku yang bukan sembarang suara. Sekarang yang aku pikirkan adalah Hambali dan Boy. Apakah kalian mampu menahan getaran suaraku yang mengguncang isi dada kalian? Ingat. Ini orang harus memiliki tenaga dalam untuk menahannya. Bukan sekedar tenaga bisik orang yang kuat dan berotot saja. Boy Gadot. Apa risikonya kalau tidak kuat menahan getaran suaramu Jack? Jack Danu. Maaf Boy. Orang akan muntan darah segar. Ini yang tidak aku gendai. Boy Gadot. Apakah lima perampok dan tiga pengawal hargo juga mengalami muntah darah segar Jack? Jack Danu. Tidak Boy. Lima perampok tidak mengalami muntah darah segar. Dia hanya butuh makan. Keluarga bercerai-berai karena perang. Mereka kebekas prajurit kucang lamban. Maka aku hanya bicara pelan sambil memberikan tali kuda agar mereka mengambilnya. Tetapi mereka langsung menyerah dan meletakkan pedang. Kalau tiga pengawal hargo berniat membunuh paman abudita. Dengan melompat bersamaan hendak menyeteram paman abudita. Maku aku berteriak kuat memukul dengan tenaga dalam tanpa menyentuh mereka. Mereka jatuh terguling. Muntah darah segar. Dan tidak mampu bangkit lagi. Largo menyerah. Nah sekarang apa Boy dan hambali mampu menahan getaran suaraku?